Bacaan Liturgi Kamis 3 November 2022, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-31 Perayaan Fakultatif Santo Martinus de Pores, Biarawan Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi Saudara-saudara, kitalah orang-orang bersunat. Yaitu kita yang beribadah oleh roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiria. Meskipun demikian, sebenarnya aku mempunyai alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiria. Kalau orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8. Aku seorang Israel dari suku Bin Yamin. Aku seorang Ibrani asli. Mengenai pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya Jemaat. Mengenai kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap merugikan karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena aku telah berkenalan dengan Kristus Yesus Tuhanku. Sebab hal itu lebih mulia dari segala galanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bermasmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham. Hambanya. Hai anak-anak Yaakub. Pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, 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 Haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, 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 Haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemunggut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah diantaramu yang mempunyai seratus ekor domba lalu kehilangan seekor tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira, setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersuka citalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai sepuluh dirham lalu kehilangan satu diantaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Berkata, bersuka citalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus.